Intro What's up guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangan kita Dimana lagi kalau bukan di channel dunia shinobi ofisial Karena banyaknya permintaan untuk memprediksi jalan cerita boruto chapter 52 Maka pada video kali ini kita akan membahas tentang pertarungan dasha Naruto mode terakhir Wetsu Shiziki Otsutsuki pada chapter 52 Makanya Boruto memang sangat menarik dan selalu bisa membuat penasaran dari chapter ke chapternya Seperti halnya chapter 51 kemarin seluruh dunia dikejutkan dengan pengorbanan Naruto Walaupun sebenarnya Naruto belum mati, hanya saja di akhir chapter ia diperlihatkan membuka mode terakhir yang akan membahayakan nyawanya Tentu saja hal ini membuat kita begitu penasaran dan bertanya-tanya apa kelanjutan yang terdapat pada chapter 52 Makanya Boruto chapter 52 akan dirilis pada tanggal 20 November 2020 Sedangkan versi bahasa Indonesia akan tersedia keesokan harinya yaitu tanggal 21 Jika ditunggu-tunggu tentu saja hal tersebut akan terasa lama Maka dari itu agar bisa memenuhi sedikit rasa penasaran kita Berikut adalah prediksi Mimin yang mungkin akan bersaji pada chapter 52 mendatang 1. Akan ada fakta lebih banyak lagi yang diungkap Amado Berakhirnya anime Naruto sebenarnya masih membawa banyak miseri dan pertanyaan yang belum terpecahkan Seperti kedatangan Kaguya dan keberadaan klan Otsutsuki yang lain Sampai akhirnya cerita berlanjut pada anime Boruto Saat ini terdapat organisasi kara yang mana ketuanya adalah seorang Otsutsuki Namun salah satu anggota lebih tepatnya ilmuwan organisasi sekarang memutuskan untuk membelot ke Konoha Dengan tujuan untuk mendapat perlindungan negara api Dari awal kedatangan Amado ke Konoha Ia telah mengungkap berbagai macam fakta tentang klan Otsutsuki dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya Seperti segel karma, jubi, dan lain-lain Jadi pada chapter 52 mendatang tidak menutup kemungkinan Amado akan mengungkap lebih banyak lagi fakta tentang Otsutsuki Mengingat sampai saat ini klan tersebut masih menjadi misteri Dari mana mereka berasal, berapa jumlahnya, dan apa tujuan akhir mereka semua Itu masih belum diketahui dengan jelas Mimin rasa Amado tidak akan mengetahui sedetail mungkin Tetapi sedikit informasi darinya membuat kita semua memiliki bayangan mengenai misteri klan Otsutsuki Sebelum nantinya memang akan diungkap secara detail oleh orang yang bersangkutan Seperti hal yang misteri tentang Riku dosen ini masa lalu Banyak Shinobi yang menyebut dan menceritakan sekilas tentangnya berdasarkan cerita dari mulut ke mulut yang artinya Hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya atau bisa dikatakan hanya menjadi bayangan saja Bahwa dunia Shinobi memiliki sejarah demikian Sampai akhirnya semua terungkap tuntas setelah ia sendiri datang ke masa depan dengan jutsu rengkarnasi Rikudo Jadi menurut Mimin, Amado dalam beberapa chapter ke depan khususnya chapter 52 Ia akan membahas lebih jelas tentang Otsutsuki agar penonton memiliki sedikit bayangan mengenai sejarah dalam anime ini 2. Pertarungan Naruto vs Ishiki Pertaburan antara Naruto melawan Ishiki sudah tidak bisa hindarkan lagi Dimana Naruto sudah sampai membuka mode kematiannya untuk bertarung habis-habis melawan Ishiki Tetapi tidak menutup kemungkinan juga Ishiki bakalan kabur karena sudah tidak punya cukup waktu untuk melawan Naruto Mengingat tubuhnya hanya mampu bertahan 2-3 hari saja Namun jika ia memutuskan untuk bertarung Maka pertarungan ini akan menjadi salah satu pertarungan paling epik sepanjang sejarah Dan pada chapter 52 nanti akan menjadi awal untuk pertarungan mereka Tetapi satu chapter saja rasanya belum cukup untuk memperlihatkan pertarungan ini Yang artinya jika mereka berdua bertarung maka bisa saja akan berlanjut dalam beberapa chapter ke depan Sehingga kita akan terus dibuat penasaran dengan akhir dari pertarungan tersebut Apalagi dalam pertarungan kali ini nyawa pahlawan kita Uzumaki Naruto sedang dalam bahaya Jadi chapter 52 nanti akan menjadi penentu Jika Ishiki dan Naruto sampai bertarung Maka kemungkinan Naruto akan kehilangan nyawa pada chapter selanjutnya Mengingat Naruto saat ini bertarung dengan mode kematian yang apabila terus digunakan Maka akan membahayakan nyawanya Pertarungan ini akan menjadi pertarungan hidup mati Karena Ishiki sendiri hanya memiliki waktu 2-3 hari untuk hidup Dan Naruto sendiri telah memutuskan untuk berkorban untuk menghentikan Ishiki Dengan membuka mode terakhirnya ini Chapter 52 akan menyajikan pertarungan yang saat Dasha Dimana keduanya akan menggunakan kemampuan terkuat mereka Layak untuk kita tunggu guys 3. Jutsu Baru Ishiki Otsutsuki Dari pertempuran Ishiki baik pada saat melawan Kasinkoji maupun Naruto dan Sasuke Nyatanya belum terlalu banyak jenis jutsu yang ia gunakan Di antaranya hanya Sokuna Hikona dan Daiko Kuten Oke kita mulai dari jutsu Sokuna Hikona Jutsu ini adalah jutsu yang bisa menciutkan benda serta penggunanya Kedalam ukuran yang bahkan sampai tidak bisa terlihat oleh mata Kemudian akan cepat bisa kembali pada ukuran normal sesuai keinginan penggunanya Itulah mengapa jutsu ini sangat merepotkan Bahkan pernah hampir membunuh Naruto dan Sasuke pada awal pertarungan melawan Jigen Namun jutsu ini juga memiliki kekurangan Yaitu tidak bisa menciutkan ukuran makhluk hidup lain selain penggunanya Yang kedua jutsu Daiko Kuten Jutsu ini berasal dari dojutsu Ishiki yang sampai saat ini belum diketahui namanya Cara kerja jutsu ini cukup mudah Yaitu Ishiki dapat menyimpan suatu benda berukuran besar maupun kecil dalam dimensi yang berbeda Kemudian mengeluarkannya setiap saat sesuai keinginannya Kedua jutsu Ishiki ini juga dilihat memang sangat simpel tetapi juga sangat merepotkan dan tentunya berbahaya Walaupun begitu mimpin yakin Ishiki masih belum mengeluarkan kekuatannya sebenarnya Dimana ia masih menyimpan berbagai macam jutsu yang jauh lebih kuat Hal tersebut tidak mengerankan sebab Ishiki sendiri merupakan Otsusuki yang lebih kuat dari Kaguya Jadi per chapter 52 mendatang ketika Naruto mulai menyerang Ishiki dan membuat Ishiki terdesak Maka mungkin saja Ishiki akan mengeluarkan jutsu yang belum pernah kita lihat sebelumnya Sehingga hal itu tidak bisa diperhitungkan baik oleh Naruto maupun Sasuke 4. Sasuke atau Boruto akan membuat kejutan Tidak bisa diragukan lagi Shinobi yang ada di medan perang saat ini semuanya memiliki kekuatan spesial Entah Naruto dengan Kurama, Sasuke dengan Rinegan dan Boruto dengan Momosiki dan Jogan Apabila terjadi sesuatu dengan Naruto yang sudah mengeluarkan mode terakhirnya Bisa saja di akhir chapter 52 kita akan kembali dibuat penasaran dengan mode terakhir Sasuke Atau perubahan Boruto menjadi Momosiki Hal tersebut bukan tidak mungkin lagi mengingat saat ini situasinya sangat mengapatirkan Dimana kelangsungan dunia Shinobi sedang dipertaruhkan Apabila mereka bertiga kalah maka hal yang lebih buruk pastinya akan terjadi di masa depan Jadi apapun risikonya mereka harus memenangkan pertarungan ini walaupun harus berkorban nyawa Maka dari itu kekuatan Sasuke dan Boruto sangat diperlukan untuk membantu Naruto melawan Ishiki Khususnya Sasuke Pasti ia tidak tinggal diam melihat sahabat yang bertarung seorang diri mempertaruhkan nyawa melawan Ishiki Maka tindakan yang tepat bagi Sasuke adalah membantu Naruto Dan bukan hal yang tidak mungkin jika Sasuke juga memiliki mode terakhir Karena selama ini Naruto dan Sasuke selalu saja imbang dalam masalah kekuatan Yang artinya jika Naruto bisa maka Sasuke juga pasti bisa Begitu juga sebaliknya Namun jika mereka berdua masih kerepotan untuk menghadapi Ishiki Maka harapan terakhir adalah Boruto Memang sampai saat ini Boruto masih belum mengosai sepenuhnya kekuatan segel karma Tetapi jika saja ada hal yang memicu kemarahan Boruto Seperti kekalahan Naruto dan Sasuke Atau bahkan salah satunya sampai berujung pada kematian Maka bisa saja Boruto akan berubah menjadi Momoshiki Yang akan membuat chapter ini semakin menarik Dimana dua orang Osusuki yang berada pada kalangan atas akhirnya bertarung 5. Kombinasi terakhir Naruto dan Sasuke Jika saja yang Mimin katakan sebelumnya bahwa benar Sasuke juga mempunyai mode terakhir Maka chapter 52 atau di chapter setelahnya Kita akan kembali melihat kombinasi serangan antara duo maut Naruto dan Sasuke Untuk wujud Sasuke sendiri Mimin rasa tidak akan jauh berbeda dengan wujud Naruto Dimana ia tidak akan lagi membentuk Susanoo Melainkan tubuhnya akan diselumiti cakra berwarna ungu seperti warna khasnya Sasuke Dengan begitu setelah mereka sama-sama menggunakan mode terakhir Maka kekuatan mereka akan seimbang Sehingga memungkinkan untuk kembali berkombinasi Lalu apakah mereka akan bergabung layaknya Son Goku dan Vegeta Memang sangat menarik jika seandainya itu terjadi Tetapi Mimin rasa itu mustahil Karena sepanjang anime Naruto dan Boruto Belum pernah ada yang memperlihatkan jutsu semacam itu Jadi menurut Mimin mereka akan bekerjasama menyerang dari berbagai arah Dan tetap saling melindungi seperti pada saat no momosiki Tetapi jika Isshiki mengeluarkan monster yang berukuran raksasa Atau bisa jadi itu Jubi Maka Naruto dan Sasuke juga akan membentuk wujud raksasa Dimana salah satu dari cakra mereka akan menyebuti bentuk fisiknya Seperti yang sering dilakukan Sasuke saat menyebuti Kyubi dengan cakra Susanoo Kesimpulannya memang perubahan mereka di awal dalam bentuk manusia Tetapi jika Isshiki mengeluarkan jurus semacam monster Atau memanggil Jubi Maka tidak menutup kemungkinan Naruto dan Sasuke akan membentuk wujud monster yang berbeda dari biasanya Oke guys itulah beberapa prediksi Mimin mengenai chapter 52 Kalau menurut kalian nomor berapakah yang paling besar kemungkinannya terjadi So guys bagaimana perbekalian tentang hal ini Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!